Pembelaan penasihat hukum terdakwa, menimbang bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim ketika memproses perkara ini. Jika dikatakan terdakwa bukala pelaku dalam kasus ini berarti pemerintah Sikiu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru error in persona mengajukan terdakwa ini ke pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan pra-peradilan nomor 4 PIT Prat 2016 PN Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya penangkapan dan penahanan terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik polri dan jaksa peruntut umum hingga dilimpahkan perkara ini di pengadilan. Kemudian dalam putusan selah pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 PIT B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 dimana keberatan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum telah ditolak oleh majelis hakim maka majelis hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah secara hukum. maka seharusnya tim penasihat hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak akan tetapi seharusnya tim penasihat hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa ini bagaimana sebenarnya kepribadian terdakwa sejak kecil hingga kuliah di Australia apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya mengapa dia sejak berusia 18 tahun sudah terbiasa minum alkohol apakah memang kepribadiannya benar-benar bersifat impulsif seperti yang telah disampaikan oleh ahli psikologi dan ahli klinis namun menjadi menarik ketika para ahli tersebut memberikan penilaian terhadap terdakwa bahkan ketika saksi kepolisian NSW Australia bernama John Jesse Stirez menyampaikan berbagai kronologis perkara lalu lintas dan kriminal lainnya di Australia langsung penasihat hukum terdakwa memprotesnya seolah tidak senang terungkap berbagai kepribadian terdakwa yang seharusnya hal-hal seperti itulah yang juga perlu disampaikan oleh penasihat hukum kepada majelis hakim sehingga majelis hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian terdakwa dan dengan dasar itu penasihat hukum terdakwa dapat memohon keinginan hukuman keringanan hukuman jika terdakwa memang bersalah akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah majelis hakim pun akan membebaskannya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum namun keadaan seperti ini tidak pernah kami dapatkan dari penasihat hukum terdakwa menimbang menanggapi peluang dari penasihat hukum terdakwa sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna karena menurut terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan tersebut namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam peledainya mengatakan sekiranya di Indonesia menganuk sistem juri sekiranya di Indonesia menganuk sistem juri seperti yang berlaku di Amerika Serikat maka pasti terdakwa Jessica akan dibebaskan membuktikan sesungguhnya penasihat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di Indonesia menganuk civil law bukan common law artinya sistem hukum di Indonesia tidak menganuk sistem juri seperti dianuk di Amerika Serikat membuktikan bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri berarti sangat mengetahui bahwa terdakwa sesungguhnya akan dihukum bersalah di pengadilan Indonesia hal ini sesuai menurut pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan jaksa tersebut menimbang bahwa pertimbangan dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlukan dipertimbangkan lagi karena berbagai pendapat ahli yang kontroversial terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik di muka oleh karena itu permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dilanjutkan oleh Ketua Majelis menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa hal-hal yang memberatkan satu akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia dua perbuatan terdakwa adalah keci dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri tiga terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri empat terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri hal-hal yang meringankan terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai instrupeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini mengadili satu satu menyatakan terdakwa terdakwa Yesika Kumalo alias Yesika Kumala Wongso alias Yes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun tiga menetapkan 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 masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dicatuhkan kepadanya empat menetapkan agar terdakwa tetap ditahan lima menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada Lestoran Olivier melalui saksi Dewi Krishnawati Syagian enam membankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusaharatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami Kisworo SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis Partahi Tulus Hutapia SHMH dan Dr. Binsar M. Gultom SH SEMH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777 Penpit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Subardi SH dan Mufit Talib SESH Panitra Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta diadiri oleh Ardito Muwarti SHMH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya Demikian putusan majelis Demikian putusan majelis coba tenang ya semuanya tenang supaya tenang semuanya demikian putusan majelis hakim apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis menurut ketentuan undang-undang boleh mengabjukan upaya hukum Yeshika boleh berkonsultasi dengan penasihat hukum baik berkonsultasi berkonsultas berkonsultasi berkonsultasi pandemi nah guna buah buah hope buah 镜 buah mi buah 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 putusan tu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya akan kecewa sekali kepada majelis hakim, karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami apalagi profesi advokat di Indonesia. Menurut kami, seorang hakim yang diaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan saya sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Terima kasih. 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 Terima kasih.